Intro Assalamualaikum Wr Wb Saya Hers Benarif dari Forum News Network DPP-BDIP mulai bersuara keras Kemungkinan Presiden Jokowi sebagai petugas partai itu Akan dikenakan sanksi Karena tidak taat dengan instruksi ketua DPP-BDIP Megawati Soekarno Putri Ini kaitannya dengan siapa Figur yang akan mereka usung pada Pilpres 2024 nanti Ada tanda-tanda yang sangat kuat Presiden Jokowi itu akan mengusung figur di luar Yang sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum DPP-BDIP Megawati Soekarno Putri Dan figur itu adalah Prabowo Subianto Bukan Ganjar Pranowo Banyak sekali sinyal-sinyalnya yang sangat kuat Dan Anda bisa baca Salah satunya adalah pembentukan Koalisi Indonesia Maju Yang sudah mengusung Prabowo Subianto Dan di situ kan isinya adalah Partai-partai pendukung Presiden Jokowi Plus dengan Partai Demokrat yang membelot dari Koalisi Perubahan Dan tanda itu semakin kuat Ketika akan berlangsungnya Lakernas 4 Projo Dan rencana juga akan deklarasi Mencapresan Prabowo Subianto Yang katanya kabarnya sih sebenarnya akan diperpasangkan dengan Gibran Taka Buming Akan dideklarasikan di situ ya Dan Jokowi itu kemarin juga hadir Ini bersama putranya Gibran Taka Buming Yang juga kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Jokowi itu hadir pada Rakernas 4 Relawan Projo Yang digelar di Gelora Bungkarno, Jakarta Hari Sabtu 14 Oktober 2023 kemarin Acaranya dibuat besar-besaran Dan Projo itu melakukan mobilisasi masa dari berbagai daerah Jadi kelihatan sekali acaranya cukup megah Presiden Jokowi sendiri sudah dinilai oleh PDIP itu Melempat kode dukungan kepada Jalan Presiden Prabowo Subianto Yang kemarin ya waktu acara di GBK itu Salah satunya lewat momen pemukulan gong 8 kali Dan itu syarat mana dengan ciri khas angka Yang kerap dikaitkan dengan Prabowo Prabowo ini memang kode panggilannya Sejak masih menjadi anggota prajurit khusus ya Pasukan khusus dari TNI Angkatan Daran Kofasus itu dia dipanggil Dan callsign-nya itu 08 Rakernas Projo kemarin itu dihadiri oleh Para Ketua Umum Parkpol Yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Namun Prabowo sendiri itu secara mengejutkan Tidak hadir dalam acara tersebut Gerindra itu hanya diwakili Ketua Harian Sufi Dasko Ahmad Dan Wakil Ketua Dewan Pembina Hasim Joyo Hadikusumo Ini adik kandung dari Prabowo Subianto Padahal Prabowo itu sudah Jauh-jauh hari menyatakan akan hadir Dalam forum itu Dan dia juga memastikan bahwa Bukan hanya dia yang hadir Tapi Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Juga akan hadir Apalagi kan sudah sama-sama diketahui Bahwa namanya itu akan dideklarasikan Sebagai calon presiden yang didukung oleh Projo Jadi kalau Projo ini bukan mengusung ya Karena dia bukan partai politik Tapi dia mendukung Tetapi kendari dia hanya mendukung Posisi Projo ini sangat penting Karena yang menjadi ketua Dewan Pembina Dari Projo itu adalah Jokowi Jadi kalau kemudian Projo mendukung Prabowo Subianto ya berarti Itu adalah sikap politik dari Jokowi Ketua Badan Kehormatan DPP-PDIP Komaruddin Watubun Memandang sinya dan kode Yang disampaikan oleh Jokowi itu Bisa diartikan berbagai makna oleh banyak pihak Namun jika Jokowi memang jelas Menyatakan dukungan calon presiden kepada Prabowo Maka dia pasti akan diberi peringatan oleh PDIP Soal aturan partai berlaku bagi semua orang Tanpa terkecuali Jadi sepanjang manuver silahkan Tapi ketika jelas-jelas langgar aturan Itu hukuman partai berlaku bagi semua orang Itu kata Komaruddin Ini saya kutip dari Kumparan Dia bicaranya hari ini hari Ahad tanggal 15 Oktober 2023 Ya kita tunggu hari keputusan terakhir Kan masih lama Kecuali sudah Kita tunggu sampai pendaftaran KPU Ya istilah Ibu Mega Dan saat terakhir Lagu berakhir Ya so posisi kaki kita Di mana toh Kata ujar dia Apakah kaki dua-duanya di bumi Apa satu di udara Satu di bumi Kan kita lihat Hari H Kata dia Komaruddin Wattubun Sangat yakin Bahwa presiden Jokowi itu Akan tetap berkomitmen Mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo Pada Pilpres 2024 Sebab Kata Komaruddin Kesusahan Jokowi itu kan Juga berasal dari Campur tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Saya kira tahu lah ya Semua rakyat Indonesia ini Karena ada campur tangan Megawati Soekarno Putri Jokowi jadi Wali kota dua periode Kalau tanpa Campur tangan Bu Mega Saya kira dia juga Bukan menjadi Tampil se-level nasional Seperti sekarang ini Saya sangat yakin Dengan Budaya ketimuran Ada istiadat Ketimuran yang penuh Kesopan Santunan ini Tidak mungkin lah dia Ini maksudnya Pak Jokowi Sampai ke puncak Kekuasaan Kemudian dia Berpaling ke calon lain Itu Kata Pemarut ini Ya semacam Harapan saya kira ini ya Acara deklarasi Projo kemarin itu Memang Sangat mejutkan ya Kalau di Media sosial itu Disebutnya Berantakan Ini ya Ini saya membaca Satu narasi Di media sosial Ya begini katanya Koronologi Rakenas Berantakan dan Projo Melawan Perintah Jokowi Rakenas Projo Yang direncanakan Jadi ajang deklarasi Mendukung Prabowo Di hadapan Jokowi Berakhir berantakan Prabowo Tidak diperbolehkan hadir Gibran mendadak Meninggalkan lokasi Jokowi memberi perintah Untuk sabar Jangan ada deklarasi Projo tetap ngeyel Memindahkan deklarasi Di rumah Prabowo Jadi ini kelihatannya Dia Mengaitkan ini Tidak ada Prabowo Di Rakenas Projo Yang dihadiri Jokowi Gibran 15 menit Di Rakenas Projo Meninggalkan lokasi Sebelum Jokowi tiba Kemudian Jokowi Di depan Relawan Projo Bertanya siapa yang kita pilih Sabar dulu Kemudian Projo Deklarasi dukung Prabowo Jadi Presiden 2024 Ini di rumah Prabowo Dan sebelumnya itu Rakenas Projo Mendadak ditutup Dan peserta diarahkan Ke rumah dinas Prabowo Itu Itu narasi yang di media sosial Tapi apakah faktanya Seperti itu Saya mengajak Anda Untuk juga membaca Fakta-fakta lainnya Sejak jauh-jauh hari Ketua Umum Projo Budi Alistiyadi Menyatakan bahwa Dalam acara Deklarasi yang kemarin itu Akan dideklarasikan Capres Yang didukung Oleh Projo Dan dia menyebut Inisialnya P Sementara Ketua Bapil Pres Projo Panel Barus Menyebut bahwa Mereka juga akan Mendeklarasikan Nama Cawapres Yang akan diusung Itu inisialnya G Ini dipastikan Adalah Gibran Kemudian Ini kalau kita lihat Sikap dari Projo-Projo Daerah Itu yang Mayoritas juga mengusulkan Agar Prabowo Berpasangan dengan Gibran Segin Projo Handoko Juga menyebut Mayoritas Projo Dari berbagai provinsi Mendukung pasangan Prabowo Gibran Sebagai Capres Dan Cawapres Pada tahun 2024 Nanti Nama Gibran ini Semakin menguat Seiring rencana Mahkamah Konstitusi Membacakan Keputusan Hasil Kugatan Judicial Review Baca Sosial Capres Cawapres Yang rencananya Akan dibacakan Besok Itu Senin 16 Oktober 2023 Pukul 10 Waktu Indonesia Bagian Barat Nah ini Kalau Secara kronologi Sebenarnya Memang Tidak terlalu Salah juga Di analisis Yang beredar Di media sosial Tadi Karena Rakenas Terlawan Presiden Jokowi Kemarin itu Dinyatakan Itu selesai Usai dibuka Pembawa acara Mengumumkan Para peserta Rakenas Agar menuju Ke rumah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Rakenas Projo Itu digelar Di Indonesia Arena Ini di Di Senayan Dan Presiden Presiden Jokowi Buka acara Itu Dan Sebelumnya Presiden Jokowi Ketika menyampaikan Samputan Dia menyatakan Sebenarnya Dia sudah Berpamitan Kepada Ketua Umum Projo Budiari Jadi Dia tidak bisa Hadir Tapi karena Diberitahu Ketua Umum Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju Itu akan Hadir Makanya Pak Jokowi Akhirnya Memutuskan Hadir Padahal Sebelumnya Kepada media Budiari Memastikan Bahwa Pak Prabowo Pak Jokowi Dan Gibrak Itu akan Hadir Setelah Membuka Rakenas Jokowi Tampak Meninggalkan Lokasi Acara Dia Menaiki Mobil Dan Meninggalkan Indonesia Arena Itu sekitar Pukul 15.20 Waktu Indonesia Bagi Barat Dan Awalnya Pembawa acara Menyebut Kegiatan Rakenas Projo Itu Akan Dilanjutkan Dengan Deklarasi Bakal Calon Presiden Yang Didukung Namun Hal itu Berubah Secara Mendadak Jadi Kalau Kita Menyimak Pembawa Acaranya Menyatakan Begitu Berarti Skenario Ketidah Prabowo Dan Dipindahkan Ke rumah Prabowo Deklarasi Skenario Mendadak Baru Berubah Apa Sesungguhnya Terjadi Pembawa Acara Waktu Menyatakan Begini Untuk Kegiatan Selanjutnya Dihentikan Sampai Di Untuk Itu Relawan Segera Bergeser Kekersan Negara Itu Kata Pembawa Acaranya Dan Kemudian Bersama Sejumlah Pengurus Projo Itu Ketua Umum Projo Budi Aris Yadi Mendatangi Rumah Prabowo Subianto Di Jalan Kertanegara 4 Dan Kemudian Di sana Dia Diterima Oleh Prabowo Dan Kemudian Menggelar Jumpa Fes Bersama Menyatakan Bahwa Projo Memutuskan Untuk Mendukung Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden Pada Pilpes 2024 Projo Sepakat Untuk Mendukung Pak Budi Aris Yadi Menyebut Projo Mencari Sosok Capres Yang Bersedia Melanjutkan Berbagai Program Pembangunan Jokowi Dan Dia Menilai Prabowo Menjadi Sosok Yang Tepat Kami Melihat Beberapa Hal Yang Sangat Penting Berani Punya Nyali Punya Komitmen Memajukan Indonesia Dan Pantang Menyerah Karena Bangsa Indonesia Harus Punya Pemimpin Yang Pantang Menyerah Sementara Prabowo Menyatakan Dukungan Itu Sebagai Sebuah Kehormatan Ini Sebuah Kehormatan Bagi Saya Kehormatan Besar Kepercayaan Saudara-saudara Yang Berikan Kepada Saya Saya Terima Sebagai Amanah Dan Penugasan Penugasan Untuk Berbakti Pada Bangsa Dan Negara Kendati Belum Menyampaikan Secara Gambelan Siapa Calon Presiden Yang Yang Didukung Pada 2024 Mendatang Tapi Kan Kalau Kita Lihat Sinyal-sinyal Dari Jokowi Mengerucut Pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Sudianto Saya Sebetulnya Naik Panggung Sudah Mikir Apa Yang Mau Saya Sampaikan Jadi Masih Sabar Menunggu Masih Sabar Menunggu Enggak Sabar 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 Jadi Jangan Mendesak Tadi Ini Saya Ngomong Siapa Karena Juga Orangnya Tidak Ada Disini Kata Jokowi Ketika Menyampaikan Samputannya Dengan Batalnya Deklarasi Pencapresan Prabowo Di Gelora Bung Karno Dan Itu Artinya Dilakukan Di depan Jokowi Dan Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi Indonesia Maju Dan Kemudian Dipindahkan Ke rumah Pribadi Prabowo Ini Akhirnya Nama Gibran Pun Yang Tadinya Desebut Desebut Akan Diumumumkan Juga Sebagai Cawa Presid Dan Saya Kira Hal Ini Menimbulkan Tanda Tanya Ada Apa Kok Skenario Yang Tampaknya Disusun Sangat Mulus Itu Tiba-tiba Saja Last Minute Jadi Berantakan Apakah Dengan Begitu Jokowi Itu Urung Mengusung Prabowo Dan Membatalkan Pencawa Presiden Gibran Kalau Kita Lihat Timeline Kelihatan Ini Kaitannya Dengan Soal Pembacaan Putusan MK Karena Ini Ditunda Dan Kemungkinan Adanya Perdebatan Di Internal Sendiri Di Internalnya Jokowi Dan Kualisi Indonesia Maju Kan Kalau Kita Simak Sebelumnya Ketua Umum Projo Budi Ari Mengaku Dia Mendapat Info MK Akan Membacakan Keputusannya Pada Pekan Lalu Jadi Artinya Pas Pekan Lalu Itu Sebelum Mari Sabtu Begitu MK Memutuskan Gibran Sebagai Bukan Gibran Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Diturunkan Atau Tidak Diturunkan Tentang 40 Tahun Tapi Itu Diperbolehkan Mereka Yang Sudah Menjadi Kepala Daerah Gibran Kan Bisa Langsung Dideklarasikan Tapi Kemudian Tiba-tiba Yang MK Mengumumkan Itu Baru Senin Besok Dengan Begitu Mungkin Mereka Tidak Mau Mendahului Keputusan MK Dengan Mengumumkan Pencawa Pelisan Gibran Sebab Dinamika Politik Ini Masih Sangat Tinggi Dan Bisa Saja Sesuatu Berubah Dengan Sangat Cepat Ini Keputusan MK Itu Bisa Jadi Mungkin Tidak Jadi Melaluskan Gibran Karena Tekanan Terhadap MK Juga Sangat Tinggi Nah Kalau Sudah Dideklarasikan Kan Bisa Berantakan Ini Jadinya Walaupun Saya Mendengar Dari Internal Koalisi Indonesia Maju Itu Bahwa Mereka Sudah Firm Bahwa Putusan MK Sudah Jelas Akan Melaluskan Gibran Sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Nah Kalau Begitu Mengapa Mesti Ditunda Kemungkinan Lain Ini adalah Sikap Jokowi Sendiri Yang Belum Begitu Firm Untuk Frontal Berhadapan Dengan Megawati Bila Jokowi Mendukung Prabowo Dan Gibran Yang Maka Memang Seperti Dikkatakan Komarudin Wattubun Tadi Tidak Ada Pilihan Lain PDIP Itu Harus Memecat Jokowi Dan Gibran Karena Mereka Ini Dalam Satu Paket Melawan Keputusan Ketua Umum BPP PDIP Megawati Sukarno Putri Yang Mencawa Preskan Ganjar Pranowo Ini PDIP Sering Disebut Tidak Tidak Lurus Pada Putusan Dari Ketua Umum Jadi Ini Tinggal Beberapa Hari Saja Tujuh Hari Kemudian Jadi Tanggal 25 Oktober Jadi Ini Betul Waktunya Sangat Nepet Saya Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh